Halo selamat malam semuanya selamat datang di live stream Hari ini saya akan review di bergabung rp10.15 Di latar belakang ini air sumur rumah, dua orang keruh dan kuning telah dihentarkan beberapa saat Serta adanya semacam lapisan minyak pada permukaan air seperti ini Maka saya putuskan untuk membeli filter rp10.54 set berserta medianya Pemasangannya seperti ini Ini adalah pipa air dari sumur bor Terhubung ke pompa air nama kabel, kemudian ke filter sedimen, kemudian masuk ke tangki penambungan sementara Kemudian pipa ini menghisap air tambungan yang berhubung ke pompa nama kabel Dan diperlukan ke input filter sedimen Dan diperlukan ke filter rp10 Dan ke filter rp10 Media filter rp10 nomor 1 Saya isi dengan mangan atau ferolid Dan media filter rp10 nomor 2 Saya isi dengan media karbonatif Untuk perbaikan warna, rasa, dan bau Nah berikut adalah detail spesifikasi filter rp10 Ini adalah bagian 3-way file Quas file dapat diputar Untuk memilih filter mode Range mode Atau Backwash mode Kemudian pipa output dari filter rp Sambungan ke saluran ke spesifikasi air Sedangkan untuk output puff ini Tersambung ke pipa pembuangan Jadi untuk saluran air buangan pada Modo backwash dan rear smooth Ini adalah air hasil penyaringan oleh filter rp10 Rp154 Ini adalah bekas kuning Di pembu adalah bekas air kuning Sebelinta yang memakai filter rp154 Bisa dilihat air sangat cermih Dan tentunya sudah berasa dan tidak mencoba Berikut adalah sampel air Untuk menunjukkan perbedaan dari yang tanpa filter Dengan filter kecil 10 inch Dan dengan filter rp10 Berarti Rp1054 Untuk yang tanpa filter Terlihat keruh Dan badan japan kuning Bagaian bawah Untuk yang dengan filter 10 inch Warna hampir sama dengan yang tanpa filter Berwarna kuning dan pada endapan Sedangkan yang dengan filter rp1054 Air terlihat cermih Tanpa adanya endapan Baik demikian video kali ini Semoga bermanfaat Bila ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!